Halo halo selamat datang kembali bersama Tino FM di Minecraft Survival Indonesia kali ini kita akan coba memperbaiki iron farm kita yang ada di belakang ini ya karena kemarin itu pas saya ngecek si iron ingotnya itu kok ternyata tidak menambah terus saya efk sampai semaleman ternyata nggak nambah juga pas saya cek ternyata si iron golem itu nggak mau spawning ya entah kenapa masalahnya mungkin saya nggak tahu tapi nanti saya coba cek nah sekarang atau kita bisa juga bikin yang baru iron farm nya itu ya kalau saya mau bikin iron farm yang baru itu nanti saya bakal bikinnya di Sponchunk kenapa Sponchunk dan apa itu Sponchunk Sponchunk itu adalah tempat dimana kita spawning pertama kali jadi ketika kita itu baru mulai main bikin New World kita muncul di Sponchunk gitu-gitu-gitu juga ketika kita mati dan kita belum set sponnya di bed gitu ya kalau kita mati kita pasti nanti sponnya di Sponchunk nah kenapa Sponchunk ini spesial suka Sponchunk ini spesial karena dia dia itu selalu loaded artinya Sponchunk itu gini jadi kalau ada kalau misalkan ada iron farm gitu iron farm nya itu akan tetap berfungsi meskipun kita lagi jalan-jalan jauh gitu ya misalkan kita lagi jalan-jalan puluhan ribuan blok itu puluhan ribu blok ya mestinya kan kalau di Sponchunk yang normal itu dia nggak bakal bisa berfungsi ya tapi kalau di Sponchunk Iron farm nya itu akan bisa tetap berfungsi karena si Sponchunk ini harus selalu loaded harus selalu di load gitu sama si programnya Minecraft ini karena dia itu berfungsi untuk sebagai tempat Spon kita ketika kita itu mati itu ya jadi dia harus tetap nyala harus tetap berfungsi nah kalau kalian itu base nya itu jauh dari Spon tempat Spon kalian pertama nah ini saya mau tunjukin caranya gimana kalian menemukan Sponchunk ya mungkin kalian udah lupa gitu atau kalian jarang mati gitu ya mungkin di hardcore gitu ya ya kalian jarang mati kalian bisa cari Sponchunk nya ini dengan cara ke dn ya kita nanti kita lempar item-item ke n portal sehingga kita bisa menentukan gimana sih sebetulnya pusat dari Sponchunk kita nah sekarang saya sudah menuju ke dn Sponchunk ini nanti dari pusatnya itu lebarnya sebesar 16 chunk ya eh bukan bukan dari pusat ya kalau dari pusatnya mungkin sekitar 8x8 jadi kiri kanan radiusnya 8 chunk gitu ya tapi dia itu berbentuknya kotak dengan ukuran 16x16 gitu ya 16x16 chunk nah sekarang kalau kalian udah nyampe di n udah ngalahin n dragon kalian bisa dengan mudah menentukan Sponchunk ini dengan ini nanti kalian bawa beberapa blok yang terpengaruh gravitasi contohnya ini saya bawa pasir ya sun nanti kalian taruh di sini tiang sini nanti dia akan jatuh tuh masuk ke dalam portal ya ini kok nggak ngelag gini ya nah nanti ketika dia muncul di overworld dia itu akan muncul di pusat dari Spon kita pusat dari dunia kita gitu ini saya jatuhin beberapa biar tinggi biar kelihatan jelas dimana sebetulnya Sponchunk kita itu ya kalian bisa taruh apa aja sih sebetulnya nggak harus blok bisa juga entity kita item dilempar gitu ya item dilempar nanti pasti munculnya kalau dari n portal ini munculnya di satu titik tertentu gitu oke sekarang kita menuju ke balik lagi ya overworld dan kita lihat nah ternyata di situlah pusat dari Sponchunk kita ya pusat dari Sponchunk ini saya memang enggak jauh-jauh dari base saya karena memang begitu saya spawning langsung bikin base gitu ya jadi memangnya di kira-kira di sinilah Sponchunk saya itu pilarnya Hai nanti mau kita apain kita bikin Iron Farm di Sponchunk biar Iron Farm itu tetap berfungsi 24 jam non-stop nah jadi ini yang seperti tadi udah kita lakukan ini adalah pusat dari Sponchunk kita ya Center of the world gitu lah ini kalau kalian itu di Java kalian bisa lihat ini nah sebetulnya nggak pusat-pusatnya banget sih kalau kalian pencet F3 dan G dia akan muncul Cang bordernya harusnya setau saya ya harusnya dia ini tuh ada di pusatnya Cang ini nih tapi entah kenapa dia ada di pinggir ya kalau dari beberapa video yang saya lihat harusnya dia ada di pusat sini di tengah Cang sini nih Nah kalau kalian itu main di bedrock atau kalian itu belum nyampe ke Dn gitu ya tapi kalau kalian tetap mau nyari di mana sih Sponchunk kalian pusat dari Sponchunk kalian itu ya kalian bisa gunakan eh kompas bikin kompas ya karena kompas itu mengak selalu mengarah ke pusat dari Spon nah bikin kita bikin kompas dulu deh bikin kompas itu pakai iron ingot gitu ya Hai iron ingot beberapa sama kita butuh redstone masih punya kayak redstone gitu ya redstone waduh tinggal beberapa nih kayaknya tiga gitu ya Coba kita lihat nah kompas Oh redstone cuma butuh satu nah terus ke kalian lihat nih di hotbar kalian ini nah panahnya itu selalu mengarah panahnya kompas itu selalu mengarah ke eh Spon kalian pusat dari Spon kalian jadi kalau kalian itu nggak tahu ya ya kira-kira kira-kira kalian sponnya dimana gitu ya sponnya dimana terus kalian jalan pelan-pelan kira-kira gitu dengan nanti begitu si jarumnya berputar ya secara ekstrim nah disitulah pusat dari Spon kalian nah kita lihat kan si jarumnya itu selalu mengarah ke blok ini yang si pilar apa namanya pilar pasir ini yang tidak tadi kita jatuhkan dari dn gitu kalau kalian enggak belum nyamakan dn atau kalian di bedrock itu caranya jadi pakai kompas nah terus kenapa sih kita mau nyari Sponchang ini karena di Sponchang itu semua aktivitas itu akan tetap berjalan jadi kalau kita punya iron farm kita punya slime farm segala farm itu bisa terus berfungsi meskipun kita lagi jalan-jalan jauh nah cuma Sponchang itu hanya terbatas sebesar 16x16 blok aja ya eh 16x16 Cang gitu ya Nah satu Cang itu eh ukurannya berapa sih satu Cang itu ukurannya 16x16 blok jadi kalau ini pojoknya tadi 16 blok kesini 16 blok kesana Nah terus jadi ini adalah pusat si Cangnya Cang nol gitu ya berarti kalau yang kalau 16 Cang 16x16 artinya kesananya itu sekitar 7 blok eh 7 Cang kesananya juga 7 Cang gitu kan 7 tambah 7 oh 7 tambah 7 berapa sih atau ya katakanlah 8 kali 8 Cang kali 8 Cang lah di kesana 8 ke arah sana 8 nah coba sekarang kita mau ngukur ngukur lah ya kita cari kira-kira sampai sejauh mana sih Sponchang kita karena di Sponchang itu tempat yang paling ideal untuk kita bikin Farm itu nyalain dulu ininya tadi apa nih namanya Cang border ya Cang border kalau kalian di Java itu ada sejauhnya Cang Bok kita hitung sama-sama nanti kita tandain ujungnya dimana kira-kira ini kan tadi yang pusatnya ya berarti harusnya enam enam Cang kesana ya satu aduh ada kehalangan gini nih mana ya tuh satu dua 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 turun pelan-pelan tiga empat Hai tima enam udah tujuh blogging 7 ya kira-kira ya 8 8, oh udah 8 ini stop terus 8 nya terus sampai sini oke udah pancang berarti sampai sini kita tandain sini deh nah terus ke arah sana juga ini kan berarti kok ada suara kartografer ya, jangka-jangka di bawah sini banyak kartografernya boleh nggak sebentar aja deh kita hitung 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ini ujung dari apa nih seponcang kita disini deh oh aja tuh menurut saya paling block ya aduh itu ya udah 8 ya kira-kira disitulah nanti saya coba tandain dulu setelah itu kita balik lagi time skip oke 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 sekarang saya udah beres tadi nandain si chang sponcang yang itu ya yang 16x16 block gitu ya saya nandainnya pakai kalau kalian lihat di belakang situ tuh pakai bunga-bunga merah bunga-bunga merah aja ya biar irit irit blocknya soalnya saya kemarin kan pas bikin iron foam itu banyak banget ya blocknya ya jadinya ya apa si ini nih bunga merah ini apa sih namanya saya lupa jadi saya banyak banget jadi yaudah saya pakai aja lah buat nandain si apa nih namanya sponcang ini ya ya disitu saya tandain naik ke bukit kalau yang ngelewatin batu-batuan itu enggak ditandain ya susahnya nah itu pojokannya aduh balik dulu nah pojokannya disitu kesono coba naik lagi nah itu kan pelok sini pelok situ ini area 16x16 chunk ya yang di sponcang kita nah ini pojoknya disitu muter kesini set naik turun naik turun aja deh wow pusing gak juga terbang nih yang main ya pokoknya intinya gitu lah ya ini masih jalan sampai situ pojoknya dimana itu pojoknya 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 ada di sekitaran nah itu dia jadi pojoknya disini nih belok disini pas di area pohon ini belok gitu ya kesana jalan jauh lagi kesono dan balik ke itu disitu yang area village kita ya itu kan zombie farm copper farm ini base kita situ ini belakang base kita nih ini belakang base ini area yang belum terjamah belok kesini nah itu merah-merahnya sampai ke area yang belum terjamah lagi dan belok kesini jadi kalau jadi harusnya si iron farm ini tadi masih masuk ke dalam spawn chunk kita ya tapi kenapa si iron farm ini gak berfungsi ya saya sampai efk semalaman itu dia gak berfungsi gak ada yang spawning golemnya ini kan mestinya dia ketakutan itu dia bisa spawning ya tapi mana tapi gak ada golemnya atau mesti nunggu malem sekarang udah jam berapa ini siang kayaknya ya apa kalau dia siang-siang gak bisa spawning gitu iron golemnya saya baca-baca di reddit di google ada juga yang ngomong gitu si golemnya itu gak bisa spawning oh itu spawning tuh siang-siang barusan diomongin gak bisa spawning langsung spawning dia ya tapi kok kayak laggy gitu ya kenapa gerakannya kok patah-patah breakdance gitu ya mungkin ada error mungkin error dimana nih ya gak ada juga apa yang error dong udah berfungsi lagi nih iron farmnya nih jadi dibenerin gak ini tadinya mau benerin iron farm bikin iron farm yang baru taunya dia begitu mau dibenerin dia malah berfungsi lagi kayak ngambek gitu ya kayak ngancem gitu awas loh kalau gue dihancurin ntar gue ngambek gitu gak mau dihancurin gitu tadinya udah ngambek gak mau berfungsi sekarang berfungsi lagi takut dihancurin dia iron farmnya gitu kan ya kalau kita kadang-kadang beli barang-barang kadang-kadang gitu mau begitu barangnya mau dibeli mau beli barang baru yang lama ternyata berfungsi lagi gitu ya tapi ini untung sih kita belum capek-capek bikin iron farm yang baru ini udah berfungsi lagi jadi gak perlu capek-capek tapi nanti mungkin saya mau juga tetap mau bikin iron farm versi yang lebih simple gitu ya ini kayaknya gede banget gitu iron farmnya yang lebih efisien lagi bisa menghasilkan golem yang banyak gitu ya kalau lihat di internet kan gitu kan kayaknya berapa iron ratusan iron per jam gitu ya saya gak tau nih belum sana saya ngitung berapa berapa iron per jam yang bisa dihasilkan di iron farm sini tapi kalau misalkan saya efk semalaman sih ya lumayan lah ya oke lah kita berarti episode saya kali ini cuma bikin seponcang gak jadi bikin iron farm mungkin di episode selanjutnya atau mungkin di episode selanjutnya kita lanjutin untuk ini ya apa berubah villager-villager kita menjadi zombie biar kita bisa dapet trading yang murah-murah mungkin itu kali ya lebih seru ya oke sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa di like di komen share ke teman-teman kalian dan juga yang belum subscribe subscribe dong oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye